Intro Komedi itu bukan merasa lo paling pintar Ternyata mengejas orang dengan komedi lo Nona jimotengi Namun aduk caju ya tahun kemarin ya Terima kasih telah menonton! 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 rumah lagi sekarang udah sendiri seperti apa momen-momen terakhir sebelum ayah meninggal kasih ingat kemarin tuh kan kita sempat bawa bapak ke rumah sakit, ketiga rumah sakit pindah-pindah dan sebelum rumah sakit terakhir itu sempat kita bawa pulang dulu bapak, karena bapak tuh sepertinya emang lebih nyaman di rumah lima hari sebelum meninggal itu di rumah semangat hidup bapak tuh tinggi banget walaupun sebenarnya kondisi fisiknya sudah lemah tapi bapak tuh sempat sapa semua anak-anak cucunya terutama anak saya yang bungsu Nina selalu tanya Nina mana, Nina mana masih kuat loh dia berbicara gitu, padahal nafasnya tuh udah sulit banget udah memakai oksigen dan lain-lain gitu tapi masih sempat nanya anak dimana anak saya gitu kan Nina mana, Nina mana terus sempat nyubit juga tenaganya masih ada walaupun sebenarnya bapak tuh kondisinya udah drop banget udah lemah banget baru setelah itu drop banget langsung dibawa ke rumah sakit terakhir dan di rumah sakit terakhir bapak menghambuskan nafasnya terakhir jadi sempat masuk HCU satu hari dan dua hari terakhir mau meninggal di ruang ICU sudah berapa lama bapak sakit? bapak sebenarnya sakitnya udah lama cuman dua tahun terakhir ini rutin berobat dan dua minggu terakhir ini tuh kondisinya bener-bener drop drop banget gitu mungkin masih sempat ada harapan melihat semangat ya padahal siangnya sebelum malam bapak meninggal tuh sempat bapak tuh sempat sehat sempat sudah bisa makan minum tapi ternyata ya Allah berkehendak lain malamnya bapak dipanggil gitu karena kita keluarga emang gak bisa nungguin bapak di sebelah ya karena kan di ruang ICU itu kita harus nunggu di luar jadi pas kita diberi kabar oleh dokter tuh bapak emang suka gak gitu jadi kondisinya waktu itu saya di rumah malam itu emang gak bisa tidur saya selalu terjaga gitu kenapa sih kok saya gak bisa tidur dan pas di kamar dengan anak gitu saya kayak ada suara barang jatuh di ruang tengah bro ini apa sih gitu terus saya lihat gak ada apa-apa mungkin itu pertanda setengah jam kemudian kemudian kakak ipar saya telpon menggabarkan bahwa bapak sudah tidak ada ini bapak meninggal itu dini hari ya jam 1 dini hari ya jam 1 kurang kamu lagi di rumah lagi di rumah betul dan saya emang gak tidur lagi terjaga emang gak bisa tidur malam itu itu kayak seperti nungguin gitu itu di saat-saat terakhir pada saat semangat bapak itu kita udah happy kita semua keluarga seneng adekku kakakku ya pelukan alhamdulillah bapak baiknya udah bisa makan minum gitu ternyata malamnya malah gak ada gitu ada yang sempat disampaikan bapak terakhir gak ada bapak selalu semangat gak pernah ngeluh di saat sakit pun di saat drop pun bapak tuh selalu yang pak mana yang sakit selalu bilang gak ada gitu jadi walaupun bapak sudah lama sakit tetap aja anak-anak belum siap karena bapak itu sosok orang yang apa ya hangat gitu dan selalu perhatian sama anak cucunya selalu tanya semua anak semua diurutin kan mana ini 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 gitu semua ditanyain gitu jadi kita benar-benar yang kehilangan di 2018 ya ketika kamu menikah gitu kan ada artikel bahwa ayah kamu tuh mengantar kamu menuju gerbang pernikahan sambil menangis gitu sedus-sedus menangis harum pada saat itu apa yang kamu ingat pada saat itu bapak sayang banget sama semua anaknya ya mungkin bapak waktu itu kondisinya terharu dan pengennya ini pernikahan saya yang terakhir gitu kan dan pada saat itu juga bapak emang kayak ngelihat sesosok ibunya bapak nenek saya di depannya makanya dia tuh yang benar-benar nangis banget teringat gitu emang terlihat waktu itu pas sijab kabut terlihat ada sosok nenek saya di sana makanya bapak nangis gitu jadi renai hadir waktu itu pas proses sijab kabut ini ya iya kamu kan tahun sebelumnya baru kehilangan suami kamu tinggal di rumah orang tua iya bapak pasti hadir juga menguatkan kamu iya betul iya buat saya sangat berat sekali dan sulit sekali untuk move on jadi waktu itu saya memutuskan untuk kembali tinggal lagi dengan orang tua supaya bisa menyembuhkan luka dan saya juga perlu support sistem dari keluarga gitu jadi makanya saya waktu itu tinggal bersama orang tua dan Alhamdulillah keluarga orang tua terutama bapak memberi saya support sehingga saya bisa meneruskan hidup saya untuk membesarkan anak-anak dengan baik jadi tahun kemarin ketika salah satu supu sosok laki-laki dalam hidup kamu juga pergi iya iya udah apa ya gak perlu disedihin ya gak perlu disesali karena emang setiap manusia yang hidup itu semua juga akan mati gitu kan tapi sebagai anak perempuan jadi harus kuat sebagai ibu dua anak apa yang sempat-sempat berkecamuk di hati kamu apa ya apalagi sekarang saya punya anak tiga yang harus saya besarkan saya harus didik berat ya beratnya saya saya beratnya harus merawat anak-anak sendiri gitu kan harus didik anak-anak buat saya itu berat karena kalau misalkan suami saya masih ada mungkin akan membantu gitu kan membantu merawat mendidik anak-anak gitu kan sekarang gak ada yang sekarang apa-apa harus sendiri jadi berat-berat banget kalau misalkan untuk finansial mungkin saya masih bisa kerja karena dulu juga waktu almarhum suami masih ada saya memang udah terbiasa kerja mandiri gitu kan jadi begitu almarhum suami gak ada saya masih bisa kerja cuman yang yang bikin saya berat itu merawat anak-anak mendidik anak-anak itu gimana susah buat aku itu sulit gitu sementara kalau misalkan saya ada kepikiran bagaimana kalau misalkan anak saya yang nomor gue Sydney saya kirim ke Austria supaya keluarga suami membantu mendidik anak-anak tapi saya gak sanggup kalau saya harus berpisah dengan anak gitu kan gitu anak-anak butuh sosok iya laki-laki dalam kehidupan iya ini juga ada postingan kamu di saat photoshoot dengan caption ikut kita baca coba lihat kamu menggambarkan dirimu ya she's working on three things right now herself, her children her peace she's me iya setiap caption yang aku beri di setiap fotoku sebenarnya itu untuk menguatkan diri diri saya supaya kuat supaya saya kuat dalam merawat mengasuh anak-anak mendidik anak-anak saya juga perlu ketenangan gitu jadi sekarang saya fokus untuk melurus anak-anak kalau kita lihat di update-nya kan selain kamu juga banyak ada photoshoot gitu tapi kamu juga katanya sudah mengurangi pekerjaan di dunia keartisan sekarang kerja juga dulu kan sempat punya cafe ya masih ya iya masih sekarang juga ada jasa perjalanan haji umroh iya betul jadi emang itu punya sahabat saya dan saya ikut membantu lah membantu dan saya juga emang sedikit-sedikit emang pengen mengurangi foto shooting gitu kalau di ini kan kantor terus travel umrohnya di Bandung jadi aku gak perlu jauh dari anak masih tetap bisa menghasilkan anak-anak di rumah jadi kamu masih membagi waktu iya betul betul sebagai ibu juga sebagai ayah juga iya insya Allah kuat doaim aja amin amin ini ada juga nih orang banyak bertanya-tanya baby gitu cari pasangan lagi gak gitu ada teman dekat tapi tapi belum tahu kapan menikah iya 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 untuk saat ini sih gak ada belum ada sekarang lebih fokus ke anak-anak aja karena kan kita memilih mempunyai pasangan itu kan ya alhamdulillah kalau misalkan pasangan tersebut bisa sayang sama anak-anak gitu kan terus bisa ngertiin kondisi saya sama anak-anak tapi kan kalau misalkan enggak itu pasti jadi beban mental untuk aku sama anak-anak ya malah nanti akan berpengaruh ke pola pengasuhan aku sama anak-anak kalau misalkan mental saya keganggu jadi saya lebih baik sekarang fokus ke anak-anak aja karena anak-anak masih butuh saya karena anak-anak masih kecil jadi belum belum kepikiran sih untuk ada pasangan lagi ya doain aja amin selama kamu beradaptasi dengan kehidupanmu jadi ayah juga sekaligus menjadi ibu gitu ya ada pertanyaan dari anak kedua dan anak ketiga kamu enggak yang bikin kamu kadang suka Sydney sih Sydney selalu bilang mami minta ini dong daddy daddy baru terus aku bilang yaudah nanti mami beli di supermarket ya daddynya bilang gitu selalu-selalu nanya dan apabila di rumah sekarang kan lagi banyak saudara kumpul di rumah terus ada kepengenakan sayang badannya tinggi besar gemuk seperti daddynya dia peluk terus minta tidur bareng jadi selama 6 hari pahlilan ini anakku selalu pengen tidur dengan kepengenakan aku karena badannya besar karena badannya besar seperti daddynya iya kasihan sih sebenarnya perlu sosok bapak tapi ya enggak semudah itu sih kita cari pengganti daddynya ya berikut nih buat baby buat refreshing aja ya nih kalau kamu melihat ada sosok-sosok orang atau cowok berikut ini yang misalnya ganteng banget gitu tapi dia memiliki sifat-sifat berikut ini yang tadinya nilainya 10 kira-kira nilainya jadi berapa ya pertama misalnya kalau dia ganteng tapi ternyata dia pelit nilainya jadi berapa tuh 5 dia ganteng tetapi sama-sama kerja di dunia entertain juga sama-sama sibuk waktunya enggak jelas enggak masalah yang penting dia bertanggung jawab sama aku sama anak-anak tapi ya dia bukan bule dia orang Indonesia enggak masalah enggak masalah juga yang penting orang tapi dia lebih muda 10 tahun dari kamu astaga kayak ini dapet bocoran nih dari mana jadi berapa tuh nilainya 10 aduh 8 deh 8 oh kira-kira jadi 11 dia ganteng banget cocok tapi dia itu udah beberapa kali kawin serai waduh harus dipertanyain nih nilainya jadi berapa tuh pertimbangannya aduh 6 kayaknya dia udah cakep pokoknya sesuai dengan tipe kamu tapi kamu akan menjadi istri keduanya aduh berat banget jadi berapa nilainya 5 deh aku kan pengennya jadi ratu enggak mau diduain duain kayak gitu iya 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 enggak mau jadi madu ya enggak mau iyalah enggak mau sembunyi-sembunyi pengennya kita semua di-publish di-publish ya kan baik nanti kita ngobrol lagi sama baby ada bopak yang akan kita ajak ngobrol ini bopak kemarin juga rame statement ya di sebuah podcast yang mengatakan bahwa dia tuh sekarang melihat bahwa di dunia lawak itu banyak yang apa istilahnya jadi hakim memang hakimi dan dia ingin menjadi pelawak yang memberi hiburan aja tapi tidak perlu harus menjatuhkan menghakimi orang lain ada apa kesadaran apa yang muncul tiba-tiba atau memang sudah lama seperti itu kita lanjutkan profil ya bopakastelo berikutnya bopakastelo komedian kelahiran 1967 yang mengaku pernah belajar melawak dari ginanjar personil grup pelawak 4 sekawan ini mengawali karirnya sejak 1988 dan membuat grup pelawak bernama garis pada 1997 pria yang pernah menikah dengan putri Mayang Sari pada 2011 namun bercerai pada 2014 ini menikah lagi secara siri dengan Gita Resya dan diresmikan pada Oktober 2020 hingga dikaruniai dua anak bernama Seloh Afsen Bidwi dan Adif Afsen Bidwi anak ke enam dari tujuh bersaudara ini viral karena podcastnya bersama Darian Syah Azhari pada Desember kemarin dimana ia tidak ingin mengambil pekerjaan yang lawakannya menghujat dan merendahkan orang lain serta mengatakan yang tersulit dalam hijrah adalah istikomah bopak juga bercerita bahwa dirinya pernah menggunakan narkoba hingga mengalami kerusakan pada saraf jari paru-paru dan sejak 2017 hidup hanya dengan satu paru-paru benarkah bopak jarang tampil di TV lantaran pernah mengalami halta mengenakan dan direndahkan saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi no secret oke kita sudah bersama dengan bopak ya apa kabar bopak sehat Alhamdulillah bun baik kenapa manggil aku bun sih apa aku buntelan bukan lah kan kalau bentuk penghargaan dari lelaki sama perempuan yang hebat harus begitu oh gitu Alhamdulillah aku kak ya kak kak harus harus iya kak sampai melotot oke ini kemarin yang lumayan jadi sorotan publik gitu ya statementnya bopak waktu diwawancara di sebuah podcast seperti apa detailnya kita dengarkan dulu yang berikut ini bukan gak ditik ini komentar netizen coba kita lihat ya netizen bilang apa nih ketika menurut aduh bopak makin mateng pola pikirnya sehat selalu bang gitu yang berikutnya gak nyangka ternyata bang bopak sangat bijaksana support abangku lanjut berikutnya bener bang bopak ternyata memiliki ilmu dan pemahaman hidup yang bang sehat selalu bang bopak yang berikutnya ada lagi ya banyak pujian gitu gak nyangka ya kamu punya pemikiran yang jauh gitu ya aduh luar biasa tapi kalau boleh tahu bang bopak sampai-sampai di titik mempunyai pemikiran seperti itu tuh apa ada melihat apa gitu atau pernah merasakan apa sehingga kayaknya aduh kayaknya gak ada yang kayak gini iya begini sih ya bun bopak ini ngeliatnya ini kan realistis aja kalau untuk sekarang berkomedi itu kan banyak di teman-teman kita ini menyimpang dari ranah komedi yang sebenarnya contohnya kayak gimana contohnya kayak mengkritisi orang itu secara pulgar oh orang itu siapa maksudnya ya pokoknya A atau B lah orang itu maksudnya politisi atau orang politisi kah atau sesama komedian kah kayak begitulah terus nah bopak tuh menyikapi kayak begini karena kan yang namanya filosofi komedi itu adalah jika kamu berpijak dimanapun maka tertawa itu akan terbentuk maka bentuklah tertawa itu dengan baik jangan menyakiti orang lain kayak gitu ini kalau ini kalau kita pahamnya beda di jazz kayak begini ini begini di jazz kayak begini makanya bopak bilang ini arah komedi sekarang teman-teman kemana arahnya gitu siapa contohnya ya kita gak perlu nanti rame lagi iya kan cuman yang bopak melihat kesini ini menyeluruh ya termasuk bopak juga lah mungkin pernah ngalamin gak papa ada saat itu terus kemudian ada lawakan yang kemudian seolah-olah jadi kayak merendahkan gitu menjudge ke bopak gak ada yang berani lah gak ada yang berani gak ada yang berani lah bopak kan super power disitu yang jelas bopaknya disini berpikir begini bopak kalau berkomedi itu tidak melihat dari generasi G atau generasi milenial walaupun bopak lahirnya dari generasi X tapi bopak itu harus menyikapi dua generasi itu bagaimana bopak menghargai generasi G generasi milenial biar kebentuk menjadi komedi yang apik dan elegan itu juga tadi arahnya komedi yang arahnya ghibah itu contohnya kayak gimana dan kapan bopak pernah begitu pernah gak begitu sebelumnya selamat berikutnya jangan kemana waktu tapi rumpi selamat menikmati